Apa yang Anda ekspektasi begitu atau harapan berkaitan dengan pemeriksaan di persidangan ini khususnya terhadap Putri Candrawati dalam kasus ini, Umansur? Ya, Mas Bayu, maaf tadi sedikit terputus. Dalam hal ini saya menilai Ibu Pesce bahwa ada adagium yaitu Willen & Wetten. Dalam hal ini mengetahui dan menghendaki. Saya melihat di sini bahwa Ibu Pesce menghendaki dan juga mengetahui akan terjadinya sebuah tindak pidana pembunuhan. Itulah yang membuat kami yakin bahwa pembunuhan berencana ini sudah tidak bisa lepas lagi sebetulnya. Walaupun kita lihat masih banyak sekali saksi yang berbelit-belit untuk mencoba melindungi sang jenderal. Contoh Riki Rizal, dia mengetahui perkataan bahwa ketika Pak Epes mengatakan kamu jongkok, tapi mendadak amnesia ketika ditanya terkait untuk menembak, tembak-tembak. Tapi dia berusaha menutupi hal tersebut. Namun di situ menjadi sebuah keyakinan hakim menurut kami bahwa disinilah masih ada kesetiaan terhadap Pak Epes dari beberapa saksi yang mencoba menutupi kebenaran yang sebenar-benarnya yang pada akhirnya kita lihat sendiri dalam persidangan bahwa terus berbelit-belit. Kami mendorong untuk para saksi dan para terdakwa ini untuk sudah lah berkata jujur supaya cepat clear, meminta maaf dengan tulus, dengan sejujurnya, akui dengan gentle, tidak usah bermain skenario mungkin atau karena merasa wah di belakang kami ini masih ada sesuatu hal, kan kita bisa beranggapan seperti itu. Tapi masyarakat menunggu sebuah keadilan.